Kecelakaan beruntun terjadi di Jalur Lintas Data E, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, selasa tanggal 23 April 2024 pukul 13.45 Wita. Kecelakaan ini melibatkan truk kontainer menabrak delapan mobil. Kemudian truk kontainer terbalik dan badan truk tersebut menutupi jalanan. Dalam video yang beredar, tampak pengemudi mobil truk Dina tertindih tak sadarkan diri. Beberapa mobil lainnya tampak ringsek di bagian depan. Insiden kecelakaan tersebut menimbulkan kemacetan parah di sekitar area kejadian. Kasat lantas Polres Sidrap, AKP Nawir, eming membenarkan insiden tersebut. Benar, terjadi kecelakaan beruntun di jalur data E yang melibatkan truk kontainer dan beberapa mobil, kata AKP Nawir saat dikonfirmasi. Dikatakan, pihaknya belum bisa memberikan kronologi kecelakaan tersebut. Pasalnya, saat ini pihaknya masih berada di lokasi kejadian. Nanti kami sampaikan kronologinya. Saat ini kami masih di TKP, imbuhnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.